In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Teman-teman diantara sunnah yang terluputkan atau dilupakan katakanlah ya Di 10 pertama Dhul Hijjah ini adalah Memperbanyak tahlil takbir dan tahmid Dengan Menjaharkan suara bagi laki-laki Dengan meninggikan suara bagi laki-laki sampai terdengar Diriwatkan bahwasannya Ibnu Umar, Abu Hurairah Itu mereka ke pasar Mereka bertakbir mengeraskan suara Sehingga orang-orang di pasar Mengikuti takbir mereka Dalam artian Ibnu Umar dan Abu Hurairah Bertakbir di pasar Untuk mengingatkan manusia Ini adalah hari-hari untuk memperbanyak takbir Akhirnya mereka bertakbir sendiri-sendiri Dengan mengeraskan suara Ada seorang tabi ini yang bernama Maimun bin Mahran Maimun bin Mahran ini wafat pada tahun 117 Hijriya Beliau lahir tahun 40 Hijriya Wafat tahun 117 Hijriya Jadi beliau ini bertemu dengan generasi para sahabat Beliau pernah mengatakan tentang Keadaan orang-orang di zaman beliau Para sahabat Di 10 pertama Saya bertemu dengan para sahabat Orang-orang di zaman para sahabat Mereka benar-benar bersungguh-sungguh bertakbir Di 10 pertama Durul Hijjah ini Dengan meninggikan suara mereka Dengan mengangkat atau menjaharkan Suara mereka Sampai-sampai Yang terjadi adalah Aku mendengar seperti Suara gemuruh ombak di lautan Saking banyaknya mereka Bertakbir, bertahli, bertahwid Ya masing-masing Jadi suaranya itu bergemuruh Seperti suara gemuruh ombak di lautan Dan sunnah ini Boleh kita katakan mati Tidak kita temukan Nah barang siapa yang menghidupkan sunnah ini Maka dia mendapatkan pahala Disamping dia pahala Mendapatkan pahala Bertakbir, bertahli, bertahmid Di 10 pertama Durul Hijjah Dia juga dapat pahala Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW Dan sunnah para sahabat Untuk itu ikhwati filah Semoga Allah SWT Memberikan kita taufik Untuk bisa menghidupkan sunnah ini Mari kita bertakbir Di jalan Di pasar Di 10 pertama Durul Hijjah ini Dan batas waktunya Sejak hari pertama Terbit fajar Durul Hijjah Sampai Sebelum terbenamnya matahari Tanggal 13 Durul Hijjah Hari terakhir Hari Tashrik Semoga Allah memberikan taufik Barakallahu fikum Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih